Ini pompanya sudah selesai, sudah jadi, dan siap dipakai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Share, dan komen, agar channel ini semakin lama semakin berkembang. Oke pemirsa, kita ikuti tutorial berikut ini. Sebelum kita melangkah ke tutorial berikutnya, disini saya akan menjelaskan sedikit tentang pompa peruh karet. Ini adalah pompa peruh karet yang sebenarnya, yang mana kalau kita membeli peruh karet yang baru, pasti ada pompa. Ini pompanya, dan ini juga ada selang untuk penyaluran angin dari pompa ke peruh karet. Cuma yang sering saya temukan, pompa seperti ini adalah di daerah sini. Nah, ini. Karena saking seringnya dipakai, melipat-lipat seperti ini, akhirnya sobek. Ini pasti, itu pasti sobek, karena saking sering dipakai. Oke pemirsa, kita langsung ke tutorial berikutnya. Ini bahan-bahannya, sudah saya siapkan. Ini paralon ukuran 4 dim dengan ketebalan kurang lebih 4 mili. Dengan panjang yang saya butuhkan adalah kurang lebih 55 atau 56 cm. Ini untuk lubang angin, pengeluaran angin dari tabung. Ini seperti ini bentuk yang di dalam ini. Ini paralon ukuran setengah dim. Ini tangkainya, tangkai pompa yang mana tadi dimasukkan ke sini. Ini ukuran 1 dim, kurang lebih panjang dari sini ke sini, 55 cm. Juga ini pegangan tangan, sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya pakai 8 cm ya. Ini juga sama, ukuran 1 dim. Ini tutup paralon. Ini tutup bawah, seperti ini. Yang ini juga tutup atas. Kenapa saya bolongi ini? Nah ini untuk masuknya nanti tangkai pompa. Masukkan di sini. Berikut. Oke berikut, kita kemudian ke klep. Ini klep yang kita butuhkan. Ini klep pompa sumur dragon. Banyak nanti di galangannya. Kalau di apotek, tidak ada di apotek. Tapi sangat sulit. Karena ini adalah pompa sumur dragon. Sekarang sudah tidak berfungsi lagi, jadi banyak pakai sanyo. Ini kayu, yang mana kayu ini dimasukkan nanti ke klep ini. Untuk diameter sesuai kebutuhan ini. Kurang lebih tebal 1 cm. Dan ini lempeng dari besi. Kita bolongi seperti ini. Oke, kita masukkan. Seperti begini, kita masukkan ini. Seperti ini lempengnya juga. Kita masukkan sini. Kita kasih baut. Baut, kasih. Kita akan jenis. Oke, ini sudah jadi. Ini klep. Jadinya seperti ini. Tapi jangan lupa, Sebelum kita memasang klep ini kepada tangga ini, Kita masukkan dulu Tutup paralon yang di atasnya. Kita masukkan seperti ini. Kita ini dimasukkan seperti ini. Karena ini Diameter ini kurang besar, kecil. Kita ganjal. Pakai karet. Karet dalam-dalam. Contoh seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kita ganjal. Kita masukkan. Al-Fatihah. 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.